Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Jambi periode 2023-2026 menggelar rapat kerja daerah pertama pada masa kepemimpinan Irwansa sebagai ketua yang digelar di Yogyakarta selama 22 hingga 26 Mei 2024. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Jambi periode 2023-2026 menggelar rapat kerja daerah pertama. Rakerda tersebut turun dihadiri Wakil Sekretaris Ali Ahmadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rizal Perdana Zebuah, Wakil Ketua Bidang UKW Khotib Sarbidi, Wakil Ketua Bidang Kehumasan dan IT Iwan Kordiawan, dan anggota Bidang Humas Trisurato. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Kota Jambi periode 2023-2024 Irwansa menyebutkan bahwa rakerda ini pertama kalinya dilaksanakan usai dilantik pada Juni 2023 lalu. Rakerda pertama ini membahas program-program kerja PWI ke depannya, salah satunya menambah keanggotaan PWI Kota Jambi. Selain itu juga, Ketua Irwansa menyebutkan selain agenda besar yang termasuk program kerja PWI Kota Jambi periode 2023-2026, seperti Hari Pers Nasional, juga ada perwanas dan uji kompetensi wartawan. Baik, hari ini kita dari PWI Kota Jambi periode 2023-2026 mengelar rapat kerja daerah yang kita selenggarakan di Yogyakarta, yang mana mengingat kita sudah hampir satu tahun, bagaimana organisasi ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi untuk membangun Kota Jambi. Ini merupakan salah satu program dari PWI Kota Jambi periode 2023-2023, yang mana selain Rakerda, kita juga mengadakan BIMTEK yang dihadiri beberapa pengurus PWI Kota Jambi, dan kita juga untuk menambah wawasan, meningkatkan kompetensi bagi kawan-kawan jurnalis yang tergabung dalam PWI Kota Jambi. Terakhir, mungkin kita ke depannya akan mengelar uji kompetensi wartawan, dan nanti akan kita koordinasikan dengan PWI Provinsi Jambi. Tentunya, selain itu juga kita berharap PWI Kota Jambi periode 2023-2026 antar sesama pengurus dan anggota baru nanti yang akan kita tergabung di dalam PWI Kota Jambi bisa semakin solid dan semakin jaya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh pihak, khususnya Pemerintah, kemudian TNI, Bori, dan stakeholder terkait lainnya yang telah membantu program-program PWI Kota Jambi periode 2023-2026. Tidak hanya itu saja, Irwansa berharap ke depannya organisasi PWI Kota Jambi ini bisa lebih baik lagi, makin solid, makin kompak, dan tentunya terus menjaga sinergitas antar semua stakeholder baik itu pemerintah, TNI, Bori, dan swasta. Tidak hanya itu saja, pengurus PWI Kota Jambi turut menggelar bimbingan teknis selama di Yogyakarta dengan mengunjungi destinasi wisata serta tempat-tempat yang dijadikan ikon Provinsi Diy. Terima kasih telah menonton!